Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Salam sejahtera teman-teman, salam kenal kepada semua teman-teman santri baik yang masih berstatus sebagai santri maupun yang pernah nyantri di Pondok Santren saya juga alumni dari Pondok Santren saya pernah menyantri selama 6 tahun jadi Sanawiyah sama alihnya baiklah teman-teman, pada kesempatan ini di video ini saya akan menyampaikan beberapa hal tepatnya 15 hal pengalaman pribadi saya ketika berada di Pondok Santren nah teman-teman, tentunya semua Pondok Santren berbeda-beda tidak semuanya sama jadi apa yang saya sampaikan disini adalah apa yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya sendiri ketika di Pondok Santren jadi saya di MTS-nya di Pondok Santren yang berbeda di alihnya di Pondok Santren yang berbeda tepatnya kalau di Sanawiyahnya saya di Pondok Santren Darul Muhyiddin N.W. Mispalah Praya kalau alihnya saya di Pondok Santren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat bukan Kediri Jawa Timur ya nah, Kediri ini juga terkenal sebagai Kota Santri yang di Lombok Barat nah teman-teman, 15 hal yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya ketika di Pondok Santren mulai dari ketika saya masuk Pondok Santren yang pertama adalah ketika saya masuk Pondok Santren setelah lulus dari SD, sekolah dasar saya langsung dipondokkan di Kota Praya di Lombok Tengah nah, di sana langsung Mondok hal yang pertama yang saya alami adalah yang pertama adalah menangis jadi, hampir selama satu minggu itu saya kerjaannya nangis terus jadi tapi nangisnya tidak sampai dengan suara yang besar ya jadi, hanya menunduk karena terbayang wajah ibu terbayang terbayang kampung halaman terbayang mungkin karena efek ini juga ya karena terlalu masih kecil karena masih baru lulus SD bayangkan langsung Pondok Pasantren nah, itu yang saya paling membuat saya menangis karena melihat ketika saya diantar oleh ibu saya ke Pondok itu beliau ibu saya itu nangis jadi, itu yang saya bayangkan sampai satu minggu sampai bahkan satu bulan saya masih sedih sekali ya jadi, untuk keluarga yang mengantarkan anaknya ke Pondok Pasantren ketika mau berpisah itu usahakan ibu atau orang tua itu jangan menangis ya ketika meninggalkan anak karena itu nanti akan menjadi beban psikologis anak jadi, akan merasa sedih ketika anak yang ditinggalkan di Pondok nanti anaknya akan merasakan sedih sekali pokoknya nah, itu yang saya rasakan yang pertama sampai satu bulan sudah bisa mulai beradaptasi dan akhirnya setelah berbulan-bulan bisa beradaptasi karena memang kita berinteraksi dengan banyak sekali teman-teman yang latar belakang backgroundnya berbeda-beda dan disitu kita akhirnya punya banyak teman dan akhirnya bisa merupakan kesedihan itu nah, kedua hal kedua yang wajib kayaknya wajib ya harus ada di Pondok Pasantren tapi tergantung ya kalau Pondok Pasantrenya ternyata menerapkan pola hidup yang membiasakan santrinya untuk hidup bersih, sehat maka mungkin akan terhindar dari penyakit ini jadi, ini bentuknya penyakit ya tidak cukup hanya mungkin mengajarkan kebersihan kepada santri-santrinya tapi Pondok Pasantrenya juga harus menyediakan fasilitas yang yang lengkap ya yang yang bagus yang bersih ya kepada santri-santrinya yang santrinya tinggal nanti menjaga kebersihannya nah, mungkin disana diulasannya masih banyak Pondok Pasantren yang fasilitasnya sulit untuk bisa mendukung santri untuk hidup bersih nah, jadi bersyukurlah untuk teman-teman santri yang berada di Pondok Pasantren yang bagus ya yang bagus fasilitasnya maksudnya nah, penyakit itu adalah koreng jadi pada tahun pertama saya mondok itu saya tertular yang namanya penyakit koreng karena sebelumnya memang banyak santri-santri yang sebelumnya sudah ada korengnya ya jadi koreng tangan saya penuh koreng disini koreng semua disini penuh koreng nanah sampai satu tahun sampai dua tahun kalau nggak salah itu sembuhnya sulit sekali ya sampai sampai tahunan lah kalau nggak salah sampai ke badan juga ke area ke bawah juga koreng-korengnya tapi yang jadi kelebihannya adalah setelah kayak ternyata benar ya bukan mitos ya karena mungkin ada bisa dimuktikan secara medis ya jadi setelah kita pernah mengalami yang namanya koreng ini di pondok nah setelahnya kita tidak akan pernah tertular lagi oleh penyakit koreng karena mungkin dari sisi medis memang bisa dibenarkan ya karena sama seperti kalau virus yang pernah menyerang tubuh itu kalau sudah ditandai oleh sudah diberi marker oleh antibody kita maka mungkin tidak akan bisa masuk lagi ke depannya nah jadi Alhamdulillah setelah selesai koreng dari pondok itu selama-lamanya insyaallah tidak akan pernah terjangkit koreng teman-teman santri ya biar rasakan sendiri nah itu yang kayaknya wajib ya di pondok-pondok pesantri yang kebanyakan ya koreng korengan nah yang ketiga adalah sandal kalau di pondok saya di pondok pesantri lain itu jadi ada ribuan santri ya nah ribuan santri itu tentunya ada ribuan pasang sandal juga yang mana semuanya sandal jepit skywip skywip apa ya nah yang mana yang beda kan hanya warnanya bentuknya sama semua warnanya juga pasti banyak yang sama nah jadi kehilangan sandal di pondok pesantri itu bahkan walaupun kita baru saja beli sandalnya langsung hilang di masjid atau di di depan kamar ya itu sudah dimaklumi ya karena memang bukan faktor karena santri-santrinya juga agen mencuri tapi karena memang membingungkan juga karena terlalu banyak sandal yang warnanya sama bentuknya sama jadi susah juga ya jadi tapi kalau di pondok pesantri saya itu sudah dimaklumi ya jadi sama-sama pakai lah jadi jangan sampai nanti ibadah para santri itu jadi tertolak karena banyak santri yang tidak ikhlas sandalnya dipakai jadi di pondok pesantri itu udah lah sama-sama pakai itu sandal yang keempat yang kemudian yang saya rasakan setelah beberapa lama pondok itu adalah persaudaraan solidaritas jadi di pondok itu aduh tidak bisa ini ya walaupun bagaimanapun bentuknya pembinaan apa bentuk-bentuk outbound yang bisa membuat tim jadi kompak itu tidak ada yang bisa mengalahkan persaudaraan solidaritas yang ada di tengah yang ada di tengah-tengah pondok pesantren jadi pertemanan bener-bener dengan pertemanan yang sangat perat ya jadi sampai sekarang pun teman-teman saya yang di pondok pesantren itu masih kayak rantai kayak rantai itu saling mengikat ya jadi rasanya itu kita tidak bisa kita memang terpisah tapi kalau ikatan secara psikologis itu ikatan persaudaraan secara aplik kalau kita masuk ke ranah islam persaudaraan sama muslim itu sangat kuat sangat kokoh nah kemudian yang saya dapatkan dari pondok pesantren itu pengalaman yang paling yang kelima adalah karena di pondok pesantren saya itu mengajibkan memakai basah arab jadi disana kita ini diwajibkan untuk mengapal jadi waktu baru masuk pondok pesantren itu kita diwajibkan untuk mengapal kosa kata itu lima mufrodat ya lima kosa kata bahasa arab nah kemudian mengapalkan kata-kata istilah-istilah misalnya sobaluh khair sobaluh nur kata-kata istilah-istilah bukan hanya bahasa arab tapi bahasa inggris jadi yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah para santri termasuk saya itu ketika tidur mengigaunya itu mengucapkan kosa kata bahasa arab mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat dalam bahasa arab mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa inggris jadi saking tiap harinya ngapal setiap harinya kita latihan berbahasa inggris kita latihan berbahasa arab sampai-sampai kalau tidur itu kita mengigau menggunakan bahasa inggris dan bahasa arab nah mungkin pondok pesantren pondok pesantren tentu santri-santri tertentu itu pasti pernah merasakan hal ini jadi sampai mengigau menggunakan bahasa arab menggunakan bahasa inggris nah ini kalau teman-teman santri pasti benar-benar santri ini santri yang menerapkan bahasa arab bahasa inggris di pondok pesantren pasti pernah merasakan ini mengigau menggunakan bahasa inggris dan bahasa arab kemudian yang ke-6 pengalaman saya di pondok pesantren itu adalah kehilangan jadi saya pernah karena di pondok pesantren itu santri-santrinya berasal dari berbagai macam daerah berbagai daerah yang semuanya tidak mungkin rata leberakang santri itu sama jadi berbeda-beda ada yang latar belakangnya dari keluarga ada yang memang tidak didirik dengan baik dan benar oleh orang tuanya sehingga di pondok pesantren juga banyak pencuri jadi bukan pondok pesantrenya tapi latar belakang santrinya karena mereka terbiasa di luar masuk ke pondok pesantren mereka juga di pondok pesantren akhirnya mencuri saya pernah kehilangan baju kehilangan ini ya kalau baju sudah sering sekali ya kalau sendal jangan dibilang ya baju sudah sering sekali jaket dan jaket dan banyak yang kehilangan uang dan segala macamnya ya itu bukan salah pondok pesantrenya sekali lagi teman-teman jadi jangan anggap pondok pesantren itu banyak pencuri tapi karena memang santri latar belakang santrinya dari sananya ya nah itu kehilangan kemudian yang ke tujuh yang ke tujuh ini pengalaman yang sangat berharga jadi kebiasaan di pondok pesantren itu teman-teman ada kalau di tempat dulu ya saya ya karena dulu masih apa ya belum pada waktu tahun 2000-an itu ada yang masih masak juga nah disana kalau ada yang beli nasi satu bungkus nah satu bungkus nasi yang harganya yang satu bungkus seporsi itu bisa dimakan oleh lima santri jadi kalau misalnya ada yang makan terus nawarin itu nawarin basa-basi tapi santrinya yang ditawarin itu mau jadi kadang berdua ada yang lewat lagi kita tawarin bertiga sampai berlima bahkan sampai tidak muat lagi tempat untuk makan satu bungkus jadi cuma dapat satu suap tapi nah itulah pondok pesantren nah seperti itu gambarannya ya kalau dulu waktu saya di pondok pesantren sebungkus nasi itu bisa berlima ya kemudian yang saya rasakan di pondok pesantren yang selanjutnya yang ke ke delapan kekurangan uang itu biasa ya tapi kekurangan kekurangan uang ini tercover oleh persaudaraan solidaritas teman-teman jadi saling bantu ya saling bantu mana yang kekurangan bahkan bisa kadang minjam ya jadi ada teman yang baru habis di jenguk nah nanti kita kebagian juga ya nah yang selanjutnya adalah ke sembilan yang saya sebutkan tadi yaitu jenguk nah kebetulan saya termasuk santri dulu yang jarang di jenguk jadi jenguk ini biasanya banyak sekali hal-hal apa bukan hanya ada teman kita yang di jenguk terus dibawakan makanan tapi kadang dia di jenguknya oleh misalnya dia punya kakak perempuan atau adik perempuan yang cantik nah itu semua di ruangan kamar itu keluar semua karena mereka jarang melihat perempuan jarang melihat cewek cantik jadi ketika ada teman yang di jenguk oleh orang tuanya yang membawa kakak atau adiknya yang cantik itu semua pada keluar yang laki-laki karena di pondok pesantren saya tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan jadi jauh ya tempatnya jadi kalau ada perempuan cantik itu pada keluar semua nah selanjutnya yang ke-10 yang yang saya dapatkan dari santri apa di pondok pesantren itu adalah kepemimpinan ya jadi ada organisasi organisasi banyak sekali ya kalau di tempat saya ada persatuan namanya OP3NH organisasi pelajar ya pendok pesantren kemudian ada organisasi dari konsulat juga maksudnya kalau misalnya ada yang dari Lombok Tengah yaudah semua kumpul dari Lombok Tengah buat organisasi sendiri ada yang dari Lombok Timur dan segala macamnya itu mereka buat organisasi sendiri kemudian di dalam organisasi tersebut ada DPC-DPC ya yang ada DPC taklim yaitu pengajaran jadi nanti mereka buat kaderisasi dengan pembelajaran kepada anggota-anggota mereka jadi selain itu juga banyak sekali pembinaan kepimpinan ya di dalam Pondok Pesantren yang semua teruji ya karena banyak pemimpin-pemimpin kita juga asalnya dari Pondok Pesantren karena jiwa kepimpinan sudah terasah di Pondok Pesantren intinya di Pondok Pesantren organisasinya sangat kuat juga ya bahkan di Pondok Pesantren saya setelah saya lulus dari Pondok Pesantren saya masih ada ikatan alumni ya Pondok Pesantren jadi kalau saya kuliahnya di Jogja nah di Jogja itu banyak sekali ya teman-teman alumni yang di Jogja jadi kita disana sudah ada ikatan keluarga besar Pondok Pesantren meluruh hakim atau biasa disingkat kalau di Pondok Pesantren saya itu IKPPNH atau IKBNH nah teman-teman selanjutnya adalah ini hampir sama ya tanggung jawab jadi kalau di Pondok Pesantren semua teman-teman itu pasti akan mendapatkan pembinaan yang secara otomatis itu menghasilkan sifat tanggung jawab kebersamaan dan kasih sayang selanjutnya adalah wawasan ya ilmu pengetahuan yang luas ya di Pondok Pesantren itu jangan hanya dikira Pondok Pesantren itu taunya cuma itu itu saja taunya hanya ibadah solat tapi di Pondok Pesantren saya itu ada ini ya banyak sekali pembinaan-pembinaan di luar dari kegiatan Pondok Pesantren misalnya di Pondok Pesantren saya menyediakan soft skill itu seperti pertanian jadi di pertanian itu belajar bagaimana bercocok tanam bagaimana kalau dulu waktu saya itu yang ditanam adalah tomat ya yang hasilnya itu bisa santri dapatkan ya dalam bentuk uang karena setelah panen kita jual nah itu ilmunya sangat ini ya ilmunya sangat bermanfaat dan menanam pohon-pohon lainnya juga dan tentunya dengan ilmu ini ya kita menggunakan banyak sekali ilmu pengatuhan di dalamnya bukan hanya sekedar menanam menggunakan popo kompos tapi kita juga diajarkan bagaimana campuran-campuran cairan yang bisa membuat tanaman menjadi sehat kemudian disana juga di Pondok Pesantren saya ada ini apa soft skill ngelas ya jadi kita disana ada latihan buat bagaimana cara mengelas bagaimana cara membuat pintu gerbang dengan berbagai seninya ya dengan cara membuat bunga-bunganya dari besi dan segala macamnya nah kalau itu saya gak ikut karena saya cuma ikut sebentar ya tapi tidak sampai selesai kemudian di Pondok Pesantren kita mendapatkan teman seperjuangan yang yang tentunya tidak hanya seperjuangan di Pondok Pesantren saja tapi seperjuangan di dunia dan akhirat kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman di Pondok Pesantren itu tentunya kita tidak akan pernah bisa merupakan mudir Ustaz Ustaz Pondok Pesantren saya 15 menit sebelum azan harus sudah di masjid kemudian setelah subuh kita mengaji halakoh jadi kita belajar kitab kemudian harus mandi tidak boleh terlambat jam 7 harus di madrasah setelah pulang dari madrasah jam 2 atau jam 3 itu kita mengkaji kitab lagi kemudian habis asar kita mengkaji kitab lagi habis maghrib kita mengkaji kitab lagi setelah isya kita belajar kita belajar ini yang mata pelajaran umum jadi setelah setelah isya itu kita belajar bersama di depan kamar masing-masing belajar mata pelajaran umum yang di madrasah sesuai dengan kurikulum di madrasah nah jadi itu teman-teman kalau ada yang kurang silahkan tambahkan di kolom komentar mohon maaf ini mic-nya kegedean ini speaker 5-an yang bisa jadi mic juga ya nah mungkin banyak sekali yang kurang yang saya sampaikan karena kalau disampaikan banyak sekali ya di pondok pesantren yang saya pernah alami yang jelas sampai sekarang saya masih bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa Inggris dengan lancar itu karena saya tinggal pernah di pondok pesantren saya juga bisa punya skill memasak ya karena dulu waktu tahun 2000an itu kita masih memasak dengan kompor belum sekarang dimasakkan sama ini belum ada kantinnya seperti sekarang di pondok pesantren saya nah saya juga apa ya istilahnya adalah I'm not perfect but I'm trained jadi saya tidak sempurna tapi saya terlatih jadi dari sisi mental dari sisi soft skill saya juga di pondok pesantren juga tidak tertinggal ya dari sisi teknologi informasi tidak tertinggal ya jadi pesan yang saya sampaikan yang pertama kalau ada misalnya ada orang tua yang ingin memondokkan anaknya ketika masih kecil ya selesai lulus SD langsung dipondokkan jangan tinggalkan anaknya dengan tangisan jadi nanti akan kepikiran terus anaknya tapi kalau bisa sih anak pondokan itu dipondokkan setelah lulus SMP saja supaya lebih ini ya kuat jiwanya sebenarnya bisa saja gak apa-apa sih setelah SD cuman semua anak itu tidak sama jadi kalau saya yang cenderung golongan dera itu memang mentalnya kuat ini hasil hasil penitian apa hasil penitian Jepang saja itu yang katanya golongan dera itu mentalnya kuat tidak cepat stress jadi berbeda-beda jadi kalau bisa anaknya itu dipondokkan setelah lulus SMP saja kalau lulus SD itu masih ini jiwanya masih butuh kasih sayang orang tua masih 12 tahun masih butuh kedekatan dengan orang tua oke lah teman-teman kalau ada yang kurang banyak sekali mungkin yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santri oh ya sebelum selesai videonya satu hal lagi satu hal lagi yang saya temukan di selama saya di pondok santren yaitu satu hal yang sifatnya negatif jadi pada waktu itu saya tidur di luar kemudian kemudian ada ini apa entahlah tapi bukan teman sekamar yang memeluk saya dari belakang kemudian menggesek-gesekkan itunya lah nah saya tidak tahu apakah itu bawaan dia dari lahir atau terjadi karena interaksi yang hanya karena kelamaan interaksinya hanya sesama laki-laki ya yang jelas itu adalah bukan ini ya bukan pitrah manusia bukan bawaan manusia nah itu saya anggap sebagai penyakit ya yang bisa disembuhkan nah itu terjadi beberapa kali terhadap teman-teman saya juga yang pelakunya yang saya temui yang saya tahu hanya dua orang waktu itu jadi sebut saja ya bahasa kasarnya bahasanya adalah homoseksual entahlah apakah homoseksual atau kelainan seksual ini terjadi karena saking terbiasanya bergaul hanya dengan laki-laki saja selama di pondok atau memang dari sebelum masuk pondok anak tersebut sudah ada bawaan dari sananya nah teman-teman itu yang ingin saya sampaikan sebelum mengakhiri video jadi di pondok memang potensi adanya penyimpangan seksual homoseksual di pondok itu memang benar-benar ada karena saya juga mengalaminya oke baiklah itu saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati